Kepolisian menyiapkan sanksi pidana dan kode etik bagi para personel Polri jika terindikasi dalam permainan judi online. Bahkan polisi memastikan sanksi tegas berupa penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Polda Kautim akan memberikan sanksi tegas bagi anggota Polri yang terlibat ataupun terindikasi perjudian, baik judi konvensional maupun judi online. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan serta instruksi ke Polri. Jika ada penumpulasi di lingkungan Polda Kautim yang terlibat dalam perjudian, maka akan dikenakan sanksi tegas dan maksimal. Sanksi tegas bisa berupa sanksi pidana maupun sanksi pelanggaran disiplin dan kode etik. Dalam peraturan bahwa anggota Polri apabila melakukan kegiatan persifat perjudian, judi secara konvensional seperti judi online, akan dilakukan secara tegas. Ya, misalnya pada saat kita apel, kita cek satu persatu HP mereka, kita lihat. Dan kemudian kedua, kita melakukan patroli di media sosial, bahwa di dalam patroli sebut kita lihat apakah ada kegiatan judi online atau tidak. Ya, sanksinya pertama, kita ada aturan sanksi tidak pidana, kemudian juga sanksi disiplin maupun kode etik, semua akan kita mainkan. Polda Kautim pun telah meminta seluruh kapolres dan jajaran di wilayah Kalimantan Timur untuk rutin memeriksa handphone para anggotanya, terutama saat apel rutin harian di masing-masing satuan.